Kegiatan terus kita lakukan Dari Polda Metro, baik dari Polsek, Polres, dan Polda Menyikapi dengan adanya maklumat Pak Kapolri, maklumat nomor 2 bulan 3 tahun 2020, tengah 19 kemarin Ini terus dilakukan kegiatan Yang namanya rutin yang ditingkatkan Kita lakukan secara preemptif, tindakan preemptif Kita berhimbauan, kita sambang-sambang Para masyarakat-masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong Rame-rame, untuk kita sampaikan Sebaiknya, pertama social distancing, jaga jarak Yang kedua yang lebih bagus adalah silahkan kembali ke rumah Karena memang maklumatnya seperti itu Ini terus kita jalankan Polsek, Polres, Polda pun bergerak terus setiap hari Pagi, siang, sore, malam berjalan Ya, teman-teman silahkan kalau ada yang mau ikut Malam nanti kita bergerak lagi Kita tidak akan pernah berhenti terus untuk menyampaikan kepada masyarakat Untuk sebaiknya diam di rumah lebih bagus Ya, ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada Kita juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Kita upayakan kegiatan yang simpatnya berkerumun ini Ini kalau bisa dikurangi dan dihilangkan Ya, tetapi di satu sisi pelayanan juga diperlukan Masyarakat mengurangkan ada pelayanan seperti itu Tapi kita kurangi, kita batasi Ya, ini terus yang kita lakukan teman-teman semuanya Upaya kita semaksimal mungkin Untuk bisa menyampaikan Alhamdulillah selama beberapa hari ini Sudah mulai kerumunan-kerumunan itu sudah sangat-sangat berkurang Termasuk di tempat-tempat food core jualan-jualan pun kita sampaikan Masyarakat yang makan di sana kita sampaikan sebaiknya di take way Dan banyak pengusaha-pengusaha makan sekarang ini Yang memang sudah menuruti aturan pemerintah Mereka tidak menerima orang makan di sana Silahkan kalau mau beli bungkus pulang